Assalamualaikum Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Di channel Triatenof Semoga Teman-teman Triatenof selalu Diberi kesehatan Panjang umur Dilancarkan resekinya Dilancarkan segala Urusannya Yang sedang sakit Sembuh Dan selalu Dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Dan bagi teman-teman yang sudah Subscribe saya ucapkan Banyak terima kasih Bagi yang belum subscribe Tolong bantu subscribe-nya Dan aktifkan Lonceng notifikasinya Supaya dapat Melihat video terbaru Dari channel Triatenof Pada kesempatan Kali ini saya akan Membahas tentang beberapa Beton Titisan Dewi Sri Penabur benih kekayaan Dan kejayaan Bagi dirinya Menurut primbon Jawa Berdasarkan ilmu titen Para leluhur Jawa Apakah beton Anda Termasuk di dalamnya Simak Simak Dan tonton video ini Sampai selesai Supaya lebih jelas Dan paham Maknanya Menurut primbon Jawa Ada lima beton wanita Yang dipercaya Sebagai beton titisan Dewi Sri Mereka dipercaya Sebagai penabur benih Kekayaan Dan kejayaan Bagi keluarga Dan lingkungan Sekitarnya Namun demikian Walaupun Mereka mendapat Predikat sebagai titisan Dewi Sri Sebelum memanen Tentu mereka harus Terlebih dahulu Menanamnya Menanam yang dimaksud Adalah dalam arti luas Yaitu Mereka harus Berikhtiar Harus bekerja Keras Terlebih dahulu Untuk Mendapatkan Hasil yang Lebih baik Mereka pun Harus Menabur Kebaikan Terlebih dahulu Dengan Jalan Berbuat baik Pada semua orang Agar memiliki Banyak teman Mereka juga Harus Menjaga Kepercayaan Yang sudah Diberikan Dan Mereka Harus Memiliki Sifat jujur Disiplin Serta Bertanggung Jawab Berikut Penjelasan Dari lima Peton Tersebut Diantaranya Yang pertama Peton Rabupon Wanita Rabupon Ini Memiliki Jumlah Neptu 14 Terdiri Dari Hari Rabu Dengan Neptu 7 Dan Pasaran Pon Dengan Neptu 7 Wanita Rabupon Ini Punya Kecenderungan Suka Menabung Dan Mereka Benar-benar Memikirkan Masa Depan Orangnya Juga Sedeng Hana Dan Polos Namun Tangannya Ini Sangat Cekatan Dan Mereka Tidak Suka Menganggur Wanita Rabupon Juga Mempunyai Tatak Rama Sopan Santun Yang Bagus Sehingga Tingkah Lakunya Banyak Mendapatkan Simpati Dari Hal Inilah Akan Membuatnya Memperoleh Banyak Kawan Primbon Jawa Menyebutkan Wanita Rabupon Ini Bisa Memperoleh Kehidupan Yang Menyenangkan Mereka Juga Akan Menjadi Pembawa Kekayaan Dan Kejayaan Kepada Dirinya Dan Keluarganya Wanita Rabupon Mempunyai Tiga Rongan Yang Mumpuni Yakni Bun Habitat Yang Membuatnya Rajin Dan Tahan Banting Menteri Sinaroja Yang Akan Membuat Memperoleh Kemuliaan Dan Laku Rembulan Yang Membuatnya Memiliki Pesona Dan Mampu Menentramkan Suasana Yang Kedua Meton Minggu Pahing Seorang Wanita Dengan Meton Minggu Pahing Memiliki Jumlah Neptu 14 Yang Berasal Dari Hari Minggu Dengan Neptu Lima Dan Pasaran Pahing Dengan Neptu Sembilan Wanita Minggu Pahing Adalah Orang Yang Pandai Dan Cerdas Namun Pikirannya Ini Sering Melayang Dan Melamun Terutama Untuk Urusan Asmara Wanita Minggu Pahing Memiliki Sifat Yang Halus Dan Perasaannya Ini Cenderung Sensitif Meskipun Begitu Kebanyakan Dari mereka Adalah Orang Yang Panjang Pikirannya Sehingga Selalu Bisa Terhindar Dari Masalah Mereka Diprediksi Akan Menemui Kesenangan Dalam Hidupnya Dan Akan Dicintai Oleh Banyak Orang Wanita Minggu Pahing Berada Pada Golongan Waseh Sosegoro Sehingga Dirinya Diramalkan Mempunyai Dibawa Yang Besar Begitu Juga Dengan Rezekinya Yang Ketiga Reton Sabtu Legi Wanita Dengan Reton Sabtu Legi Mempunyai Jumlah Neptu 14 Yang Berasal Dari Hari Sabtu Dengan Neptu 9 Dan Pasaran Legi Dengan Neptu 5 Dan Wanita Sabtu Legi Ini Mempunyai Pikiran Yang Bersih Mereka Tidak Mudah Curiga Kepada Orang Lain Sehingga Bagi Mereka Pemilik Meton Ini Akan Rawan Dimanfaatkan Kebaikannya Kebaikan Hatinya Selain Halus Budi Pekertinya Wanita Sabtu Legi Ini Juga Pandai Dalam Melakukan Pekerjaannya Sehingga Kehidupannya Rata-rata Akan Berhasil Dan Sukses Wanita Sabtu Legi Ini Juga Berani Dalam Mengungkapkan Apa Yang Menjadi Ide Dan Pemikirannya Mereka Lebih Suka Bekerja Mengejar Kesuksesan Dan Cita-citanya Daripada Berpergian Untuk Hal-hal Yang Tidak Jelas Namun Namun Bumika Petak Dan Menteri Sinar Roja Akan Membawa Pengaruh Yang Baik Dalam Kehidupan Wanita Weton Sabtu Legi Ini Mereka Akan Menjadi Orang Yang Mampu Membawa Kekayaan Dan Kejayaan Bagi Dirinya Dan Keluarganya Yang Keempat Peton Minggu Kliwon Seorang Wanita Dengan Peton Minggu Kliwon Memiliki Jumlah Neptu 13 Yang Berasal Dari Hari Minggu Dengan Neptu 5 Dan Pasaran Kliwon Dengan Neptu 8 Wanita Minggu Kliwon Memiliki Sifat Pendiam Dan Tertutup Adalah Merupakan Sifat Yang Paling Menonjol Dari Seorang Wanita Dengan Meton Minggu Kliwon Ini Selain Itu Wanita Minggu Kliwon Memiliki Banyak Teman Karena Sifatnya Yang Menyenangkan Seperti Sifat Pemaaf Sederhana Bijaksana Dan Bertanggung Jawab Di Sisi Lain Wanita Dengan Meton Minggu Kliwon Ini Juga Dikenal Sebagai Orang Yang Tidak Mau Jahil Terhadap Teman Temannya Meskipun Kehidupannya Tidak Selalu Mulus Dan Kadang Ingin Selalu Menang Sendiri Namun Mereka Adalah Tipe Orang Yang Akan Mampu Mengangkat Derajat Keluarga Keluarganya Wanita Wanita Bernaum Pada Menteri Sinar Roja Dan Laku Melintang Ini Juga Pandai Dalam Mencari Rezeki Bahkan Rezeki Yang Didapat Ini Bermanfaat Bagi Keluarganya Dan Juga Mereka Mereka Yang Membutuhkan Yang Kelima Meton Selasa Wage Seorang Wanita Dengan Meton Selasa Wage Memiliki Jumlah Neptu Tujuh Yang Berasal Dari Hari Selasa Dengan Neptu Tiga Dan Pasaran Wage Dengan Neptu Empat Wanita Dengan Meton Selasa Wage Ini Memiliki Sifat Yang Sangat Baik Juga Lemah Lembut Sehingga Banyak Disenangi Oleh Orang Lain Selain Itu Juga Sangat Cerdas Rata Rata Wanita Dengan Meton Selasa Wage Ini Mempunyai Pikiran Dan Pandangan Yang Jauh Kedepan Mereka Ini Benar Benar Merencanakan Bagaimana Ini Masa Depannya Dan Wanita Wanita Berwajah Anime Juga Seseorang Yang Tipikal Pekerja Keras Namun Sedikit Bicara Mereka Akan Fokus Dalam Pekerja Untuk Mewujudkan Keinginannya Wanita Selasa Wage Ini Bernau Pada Wasese Segoro Dan Menteri Sinaroja Mempunyai Sifat Bawaan Lahir Seorang Yang Pemaaf Suka Menolong Serta Diramalkan Rezekinya Akan Seluas Lautan Itulah Sebabnya Mereka Diprediksi Akan Menjadi Penabur Benih Kekayaan Dan Kejayaan Di Dalam Kehidupannya Nah Untuk Teman-teman Triatenof Para Wanita Yang Metonya Tidak Disebutkan Di Atas Tadi Bukan Berarti Tidak Bisa Menabur Benih Kekayaan Dan Kejayaan Asalkan Kita Memiliki Sifat Yang Baik Dan Pekerja Keras Dan Selalu Berdoa Kepada Tuhan Semua Meton Wanita Pasti Bisa Sukses Demikianlah Tadi Penjelasan Singkat Tentang Lima Meton Wanita Titisan Dewi Sri Yang Menjadi Penebar Benih Kekayaan Dan Kejayaan Menurut Primul Jawa Berdasarkan Ilmu Titen Para Leluhur Jawa Dan Perlu Anda Ingat Ini Semua Bersifat Ramalan Yang Tidak 100% Benar Boleh Anda Percaya Dan Boleh Tidak Percaya Semuanya Kita Serahkan Hanya Kepada Tuhan Yang Maha Esa Apabila Ada Yang Salah Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Menambah Pengetahuan Untuk Kita Semua Terima Kasih Telah Menyaksikan Channel Triaten Bantu Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Terima kasih.